Salam Jumat Tuhan, sudah minggu yang ketiga pada bulan Maret kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan dan kita terus memahami bahwa Tuhan baik kepada kita dalam seluruh kehidupan kita. Saya berdoa ibadah kita terus menyenangkan Tuhan dan membawa kita menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Minggu ini tema perempuan Tuhan bagi kita menolong dengan tuntas, menolong dengan tuntas. Mari baca perempuan Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 35 demikian Alkitab katakan. Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh orang Samaria yang murah hati kepada pemilik penginapan itu. Tentu setelah orang Samaria ini melakukan tindakan kasih, menolong orang yang disarang penyamun yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dia mengalami masalah besar. Samaria itu telah bertindak dan menghampiri orang ini, menyiram dengan minyak, membalut lukanya, mengangkat ke atas keledai tunggangannya dan membawanya ke penginapan. Tentu sampai bagian ini kita bisa melihat bahwa Samaria yang murah hati ini, dia melakukan pertolongan yang sangat-sangat luar biasa. Saya yakin pertolongan seperti ini sejujurnya harusnya dilakukan oleh orang-orang percaya kepada siapapun. Tetapi tidak hanya sampai di situ, Samaria yang murah hati ini justru ketika hendak meninggalkan orang tersebut di penginapan itu, masih berpesan dan memberikan tindakan kasih yang luar biasa. Memberikan dua dinar dan kemudian memberi pesan, Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan datang dan menyelesaikannya. Bukankah sudah sekalian adalah satu contoh yang luar biasa dari menolong dengan tuntas? Karena itu harusnya pola yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati ini menjadi pola yang kita kerjakan bersama-sama. Saya kira setiap kita harus belajar untuk melakukan itu. Tiga ciri sederhana dari orang yang menolong dengan tuntas yang pertama, menolong dengan sepenuh hati. Menolong dengan sepenuh hati. Orang Samaria ini dengan sepenuh hati menolong orang tersebut. Tidak ada sedikitpun terpancar dari kehidupannya yang ingin melakukan pertolongan tersebut hanya untuk dilihat oleh orang lain. Atau hanya untuk menaikkan pamornya di depan banyak orang. Tetapi tujuannya semata-mata adalah menolong bagaimana orang tersebut mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan dari apa yang dihadapi. Saya berdoa setiap kita ketika memberi pertolongan kepada orang lain, lakukanlah dengan sepenuh hati. Yang kedua, menolong dengan tuntas artinya menolong sampai masalah yang dialami oleh orang ditolong tersebut selesai. Kalau cuma menolong hanya pada bagian tertentu, kemudian membiarkannya, saya kira itu bukan menolong dengan tuntas. Atau kalau misalkan kita menolong orang lain, tetapi setengah-setengah, separoh jalan, lalu kemudian kita biarkan, saya percaya itu juga bukan menolong dengan tuntas. Yang menolong dengan tuntas adalah ketika orang yang kita tolong tersebut, mereka mengalami penjelesaian masalah. Saya kira orang yang disarang penyamun dalam teks Injil Lukas Pasal 10 ini, ketika kita baca sampai akhir, harusnya bisa kita pahami bahwa orang ini telah selesai dari masalahnya. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang melakukannya? Orang samari yang murah hati. Jadi kalau Anda dan saya ingin menolong orang lain sampai tuntas, pastikan masalah yang dihadapi orang tersebut selesai. Dan pastikan mereka sudah mengalami jawaban atas pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Maka itu artinya menolong dengan tuntas. Yang ketiga, menolong dengan tuntas artinya, menolong sampai orang yang ditolong mampu mandiri dalam kehidupannya. Tujuan utama pertolongan kita orang lain adalah bagaimana mereka supaya bisa survive terhadap masalahnya. Bagaimana mereka supaya mandiri untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan mereka. Dan harusnya bagian ini muncul ketika pertolongan kita berikan dengan sepenuh hati dan seluruhnya. Maka masalah yang mereka hadapi akan menjadi tuntas. Kiranya Tuhan berkati kita dan menolong kita melalui pekerjaan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.